Assalamualaikum semua dan salam sejahtera Saya Rahmat dari Rahmat Graphic.my Bertemu lagi kita pada minggu ini Untuk tutorial saya seterusnya Di mana hari ini saya akan Mengajar anda bagaimana cara untuk Menghasilkan efek seperti ini Yaitu jadikan subjek anda pop out Dari gambar Dengan menggunakan photoshop So ini adalah gambar Cristiano Ronaldo menggoreng PK Gerard PK So saya akan tunjukkan anda Satu persatu cara untuk menjadikannya Seperti ini Image ini saya dapat Daripada google Dan apabila Image ini sudah dibuka di photoshop Ini adalah sebagai Demo Dan anda lihat disini adalah Sebagai background layer Dan saya akan buat duplikasi Sebanyak dua layer Jadi saya akan tekan Keyboard ctrl j Sekali ctrl j Dan untuk pengguna make Tekan comment j Comment j So kita ada layer satu Dan layer satu copy Dan seterusnya Saya akan membuat seleksi Pada Layer yang saya mau Ataupun subjek yang saya mau pop out Daripada gambar ini Dengan menggunakan Quick selection tools Tekan Pembuka Atau penutup kata Untuk resize kita Punya size Selection ni Brush kita ni Dan saya akan select Pada bahagian Pembuka kata Untuk mengecilkan Dan penutup kata Untuk membesarkan Kita punya size Selection ni Saya akan select Pada bahagian Bodi si Ronaldo ni Sebagai subjek kita Dan juga si Gerard pk So ini adalah Dua benda yang akan Saya highlight Dalam gambar ini Dengan menggunakan Quick selection tools So caranya lebih mudah Dan lebih pantas Untuk membuat seleksi Dan tekan alternate key Untuk Push kita punya selection Yang bukan Yang kita mau gunakan Alternate key Ataupun option key Untuk menggunakan Seantara tool selection yang sangat pantas Untuk digunakan adalah Quick selection tools Dan juga Magic when tools Memiliki kepantasan yang sangat baik Untuk melakukan seleksi pada subject Dan setelah seleksi dilakukan pada subject kita Kita tekan pada bahagian Kasutnya lagi Pada bagian Refine edge Dan kemudiannya Saya klik pada bagian Smart reduce Saya increase Sekitar 1.4 pixel Saya bagi Desmove Contrast Saya bagi 1% Dan edge Saya bagi kurang sedikit Tipnya pinggir Oke Kemudiannya Saya akan brush Ini Lebihan Oke Sekiranya saya Iya kelihatan sudah oke Saya akan Selection saya akan buat pada Layer mask Untuk membuat sedikit modifikasi Kemudiannya klik oke Dan kita akan brush Pada bagian bola Tekan B Untuk brush Tekan X Untuk switch Kita punya background Menjadi warna putih So ini Kita akan lihat Saya akan highlight Pada bagian bola Ini Tekan X Untuk switch Ke Warna Hitam Sebagai background Dan saya akan remove Line-line yang terdapat Pada bola ini Oke Lebih penting macam ini Huruf X Adalah Shortcut key Yang digunakan Untuk switch Antara background Dan juga background Color Oke Kita sudah siap Untuk satu ini Dan kemudiannya Saya select Pada bagian Layer 1 Dan saya tekan Control key Kemudian Klik create Create new layer Dan kita akan Dipaparkan Satu Layer 2 Ini Namakan sebagai Layer 2 Dan pastikan Warna pada Default value Yaitu Foreground Warna hitam Background Warna putih Dan tekan Control Backspace Ataupun Command Backspace Untuk Mac Bagi feel Kita punya Layer 2 Dengan Warna putih Dan saya Select pada Bagian Layer 1 Dan saya Akan Gunakan Marky Tools M Shortcut key Kemudian Saya Seret Disini Saya Mau dia Pop out Oke Lebih kurang Macam Ini Kemudian Saya Klik Layer 1 Sudah Selected Menggunakan Marky Tadi Saya Klik Pada Create Layer Dan Dia Automatically Akan Choose Benda Yang Kita Select Tadi Dan Kemudian Saya Akan Add Stroke Di sini Sekitar Stroke Warna Putih Daripada Position Outside Saya Klik Inside Anda Boleh Lihat Yang Perbezaan Sendiri Saya Buat Sekitar 5 Pixels Color Anda Boleh Pilih Saya Pilih Warna Putih Putih Oke Kemudian Klik Oke Kemudian Saya Select Pada Layer 1 Copy Kemudian Saya Tekan Shift Key Kemudian Select Pada Layer 1 Untuk Membuat 2 Seleksi Kemudian Tekan Ctrl E Ataupun Command E Untuk Merge Kita Punya Layer Dan Dia akan Jadi Layer 1 Copy Kemudian Langkah Yang Terakhir Adalah Meletakkan Drop Shadow Pada Layer 1 Copy Anda Lihat Efek Dia Seperti Itu 120 Tegre 50 Saya Bagi Sini 10 Kemudian Saya Klik Oke Dan Siap So Itulah Caranya Bagaimana Untuk Menghasilkan Satu Subjek Anda Pop Out Daripada Gambar Anda Dengan Menggunakan Photoshop So Sepertimana Anda Lihat Disini Kita Akan Fokuskan Kepada Dua Subjek Kita Disini Cristiano Ronaldo Jared PK Dan Juga Bola Yang Pop Out Daripada Windows Kita Dan Saya Rasa Anda Boleh Mencubanya Saya Rasa Cukup Mudah Dan Sekiranya Anda Ingin Mau Besarkan Gambar Ini Anda Hanya Perlu Tukan Ctrl T Transform Hold Shift Key Kemudian Kita Seret Sehingga Dia Memenuhi Tetingkap Kita Enter So Lebih Kurang Macam Nilah So Itu Saja Dari Saya Untuk Minggu Tutorial Yang Sangat Ring Assalamualaikum